Hai guys, welcome to my channel, apa kabar semuanya? Salam wa anjay, jumpa lagi dengan gue Miss Miari Hari ini gue mau ngebahas update terbaru dari Miugab Dan gue juga mau ngebadut sedikit nih guys, pastinya tentang Miugab dong Dan sebelum gue lanjut ke videonya, gue mau bilang ya Di video ini gue menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa otomatis Kadang artinya nggak sesuai ya guys, dengan bahasa negara kalian Dan kadang sebagian teks juga sering hilang Jadi tolong dimengerti Dan gue juga mau bilang, ini tuh channel khusus Wanjai Miugab Kalau kalian nggak suka dengan video perbadutan gue tentang Miugab Tolong ya, jangan berkomentar apapun di video gue Oke, langsung saja kita ke video update terbaru Miugab Dan juga video perbadutannya Pertama, gue akan bahas update terbaru dari Pimiu dulu ya Kita dapat update terbaru beberapa foto Pimiu memakai surban dari postingan IG-nya Ganteng banget kan Pimiu memakai surban seperti ini Dan selanjutnya, kita juga dapat update terbaru beberapa foto dan video Pimiu Saat menghadiri acara Redshift Festival Film Internasional di Arab Saudi Di acara ini, Pimiu tuh bertemu dengan beberapa aktor dan artis terkenal di dunia ya Seperti Naomi Campbell, Jackie Chan, dan Riktik Rosan Dan beberapa aktor dan artis terkenal lainnya Keren banget kan Pimiu, dia tuh udah benar-benar go internasional dan udah terkenal hampir di seluruh dunia guys Dan disini ada yang mau gue badutin tuh guys Gue mau ngebadutin baju yang dipakai Pimiu di acara ini Coba kalian perhatiin deh Baju yang dipakai Pimiu ini tuh mirip banget kan dengan baju yang dipakai nonggaf di foto ini Ya, walaupun ini tuh cuma baju endorse Yang penting baju ini tuh juga pernah dipakai sama nonggaf ya guys Nah, dan selanjutnya kita dapat update terbaru dari postingan TikTok-nya Pimiu Udah beberapa hari ini ya guys, Pak Sud tuh aktif banget di akun TikTok-nya Dan yang terakhir, Pimiu buat video challenge template anime yang lagi viral Dengan menggunakan foto seksinya guys Hasilnya keren banget kan Dan di beberapa video TikTok Pimiu, ada yang mau gue badutin tuh guys Coba kalian lihat deh, di bagian pencarian TikTok Di sini tuh tertulis gafkan awut kan TikTok aja tau ya, pasangan Pimiu adalah gafkan awut Makanya kalau kalian tulis di kolom pencarian gafkan awut, keluarnya Pimiu Pasangan real memang beda ya guys Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru masih dari akun TikTok-nya Pimiu ya Tadi malam, tepat tengah malam waktu Thailand Pimiu membuat acara live di TikTok-nya Dan ini tuh acara live pertama di TikTok-nya Pimiu ya Dan di live ini, ada yang mau gue badutin tuh guys Saat Pimiu membuat acara live di TikTok-nya Cara nggak langsung nih, Pimiu tuh memperlihatkan sebuah dinding yang bertuliskan golf Ya, nama nong kesayangannya gitu Dan gue tuh jadi teringat ya Dulu nih, Pimiu pernah buat IG story Sebuah bangunan yang bertuliskan nama golf Dan di live TikTok-nya ini Pimiu tuh banyak mendapatkan stiker-stiker lucu dari para fansnya guys Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto Pimiu Dari postingan IG high style-nya Pimiu Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru foto Pimiu Dari postingan Twitter channel 31 Thailand Di sini, Pimiu melakukan photoshop untuk kalender tahun 2023 Bersama beberapa aktor dan artis terkena Thailand lainnya Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru dari postingan Twitter MyFundOfficial yang nge-tweet tanggal acara konser Pimiu di Korea nanti Yaitu pada tanggal 28 Januari tahun 2023 Di sini, Pimiu tuh mengajak para fansnya untuk hadir di konsernya Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru dari postingan Twitter Icon Siam Di sini, admin Twitter Icon Siam menge-tweet tanggal acara live venue Di Amazing Thailand Foundown 2023 Di Icon Siam, yaitu pada tanggal 3 Desember tahun 2022 Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Dari postingan IG Grow As We Go Dan salah satu postingan ini ada yang mau gue badutin tuh guys Kalian perhatiin kan, di sini tuh Pak Sub nge-posting video seekor kucing Sepertinya ada yang lagi rindu nih guys dengan kucing yang berada di Thailand Biasalah kode-kode LDR-an Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Pimiu Dari salah satu postingan Entertainment, IG, dan TikTok-nya Dan Pimiu di sini akan mengisi acara live di TikTok Dawin Tai Afang Kapel pada tanggal 11 Desember 2022 Oke guys, selanjutnya kita akan bahas update terbaru dari Nonggaf Pertama, kita dapat update terbaru beberapa foto dari postingan IG Nonggaf Yang fotonya bertema hitam putih Dan Nonggaf juga merubah foto profil di IG-nya ya Walaupun anak gue tuh nge-posting foto hitam putih Tetapi tetap ajakan dia tuh terlihat ganteng Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Cuplikan adegan di drama You One My Makeup Artist Yang diposting di Twitter Channel 3 Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru foto Nonggaf Dari postingan Twitter salah satu penyelenggara konser Nonggaf di Korea nanti Yaitu pada tanggal 14 Januari tahun 2023 Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru dari postingan IG di salon Yang membuat surprise ucapan selamat ulang tahun ke Nonggaf Yang saat itu Nonggaf lagi potong rambut di salonnya ya guys Dan ski salon ini adalah salon langganan Miugaf dari awal seri time type guys Dan sampai sekarang, salon ini masih menjadi salon langganan mereka ya Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Nonggaf Dari postingan Homemade Thailand Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Nonggaf Saat mengisi acara Channel 3 Kalender XGov Dan acara ini tuh juga dimeriahkan oleh beberapa aktor dan artis dari Channel 3 lainnya ya Dan gak ketinggalan nih guys Di setiap acara, anak gue tuh pasti selalu memperagakan gaya andalan pinya ya Ya seperti ini nih, gaya sakit mata, gaya sakit leher Dia tuh mah udah hafal betul gaya andalan pinya Dan di acara ini, anak gue tuh terlihat cantik banget kan Gak bosen-bosen gue ngelihatnya guys Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Nonggaf Dari postingan IG salah satu pelatih dance-nya Nonggaf Mungkin ini tuh video saat Nonggaf latihan dance untuk konser best day-nya beberapa hari lalu ya Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru video interview Nonggaf dari Twitter 9 Entertainment Di interview ini, Nonggaf memperlihatkan isi dompetnya ya guys Di sini, Nonggaf bilang dia membawa dompet tetapi di dalamnya gak ada duitnya guys Nonggaf bilang kebanyakan setiap kali dia makan atau membeli apapun yang membayar adalah pibes atau pibrems Dan kalau dia keluar dengan keluarganya, yang selalunya membayar adalah papa atau mamanya Dan Nonggaf juga bilang dia membawa dompet hanya untuk menyimpan kartu identitasnya dan juga SIM saja guys Enak banget ya anak gue, selalu aja ada yang bayarin Oke guys, sekian dulu update terbaru tentang MioGaf Dan juga video perbadutannya Kalau ada berita menarik lagi tentang MioGaf, gue akan share di channel ini Jadi ikuti terus ya channel gue Jangan lupa klik subscribe, like dan hidupkan juga loncengnya Agar kalian tahu saat gue buat video baru Terima kasih sudah menonton Bye Sampai jumpa